Hi everyone, kembali lagi dengan saya Tiara Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang sumber tegangan bolak-balik Nah, pada materi ini, saya akan membahas mengenai induksi elektromagnetik untuk memahami konsep rangkaian impedensi pada arus bolak-balik Arus listrik bolak-balik Nah, arus dan tegangan listrik bolak-balik itu selalu memiliki nilai yang selalu berubah-ubah terhadap waktu, secara periodik di dalam rangkaian Perubahannya itu baik besarnya maupun juga arahnya selalu berubah-ubah Kita tahu bahwa pada zaman sekarang, hampir semua peralatan rumah tangga itu dioperasikan dengan menggunakan energi listrik arus bolak-balik Dan kita juga sudah mengetahui bahwa perbedaan mendasar antara arus bolak-balik dan arus searah itu adalah polaritasnya Untuk mengetahui polaritas arus searah yang selalu tetap Dan arus bolak-balik yang selalu berubah dapat digunakan alat yang namanya osiloskop Sehingga melalui alat ini kita dapat mengamati besar dari nilai frekuensi dan juga perubahan tegangan pada setiap saat dalam bentuk grafik sinusoidal pada umumnya Ada pun untuk mengukur nilai tegangan efektif dan kuat arus listrik efektif dapat digunakan voltmeter AC dan juga ampermeter AC Nah, pada subtopik pertama ini kita akan membahas sesuai dengan judul yaitu sumber tegangan bolak-balik atau AC Bentuk tegangan arus AC yang terbaca pada monitor osiloskop berubah secara periodik menurut fungsi sinus Seperti pada gambar, jadi grafiknya berupa grafik sinusoidal Salah satu sumber AC yaitu generator arus AC Dalam generator ada kumparan yang dapat berputar bebas dalam medan magnet homogen Jadi kalau kita lihat pada gambar, dua gambar ini, grafik ini Jadi osilasi gaya gerak listrik dan arus bolak-balik yang dihasilkan dari sebuah kumparan Itu yang berputar dengan lajunya selalu tetap Jadi gambar ini itu menunjukkan grafik dengan puncak dan simpul gelombang Yang menunjukkan kedudukan kumparan terhadap besar sudut yang ditempuhnya Grafik yang A adalah grafik tegangan bolak-balik terhadap waktu Dan grafik yang B adalah grafik arus listrik bolak-balik terhadap waktu Di sini Vm adalah tegangan maksimum, nilai dari tegangan maksimum Dan Im adalah nilai dari arus maksimumnya Dan di sini sudah disinggung sebelumnya bahwa puncaknya, puncak grafik Dan juga simpul dari grafiknya Itu menunjukkan kedudukan kumparannya terhadap besar sudut yang ditempuhnya Jadi dapat kita lihat berapa, apakah sudut gerakan dari Apakah besar sudut dari grafik tersebut sefase ataukah beda fase Kalau misalnya sefase dia besarnya berapa Kalau beda fase berarti berapa beda fase di antara keduanya Nah, di sini Besar dari GGL yang dihasilkan dari sebuah generator yang berputar Itu memenuhi persamaan berikut Nah, kalau teman-teman masih ingat Persamaan ini adalah persamaan hukum Faraday mengenai GGL induksi Jadi, Faraday menyatakan bahwa Besarnya gaya gerak listrik induksi itu sebanding dengan Laju perubahan fluxnya di dalam medan magnet yang terjadi di dalam kumpara Jadi, besar perubahan flux magnetnya terhadap selang waktu delta T Apabila delta T sama dengan 0 atau selang waktunya sama dengan 0 Maka besar dari GGL induksinya adalah seperti ini GGL induksi sama dengan min N besar D flux per DT Di mana N itu adalah jumlah dari lilitan kumparannya Dikali dengan flux magnet per waktunya Persatuan waktu Kita tahu bahwa Besar flux magnet itu dipengaruhi oleh medan magnetiknya yaitu B Kemudian luas bidang kumparannya yaitu A dikali dengan cos theta Theta adalah sudut antara arah induksi magnetik dengan arah normal bidang kumparannya Jadi, kalau kita tahu besar persamaan fluxnya adalah seperti ini Kita substitusikan persamaan ini ke persamaan GGL induksi Sehingga kita peroleh persamaan baru yaitu seperti ini Di mana besar tetanya itu adalah omega T Maka kalau kita sederhanakan persamaan menjadi seperti ini Jadi, besar GGL induksinya adalah NbA omega sin omega T Jadi, jumlah lilitan kumparan dikalikan dengan kuat medan magnetiknya Dikalikan dengan luas bidang kumparannya Dikalikan dengan omega Omega itu adalah frekuensi sudut Kemudian dikali dengan sin omega T Atau dapat disingkat lagi Dapat disingkat lagi persamaan ini menjadi persamaan ini GGL induksinya sama dengan GGL maksimum dikalikan dengan sin omega T Berarti GGL maksimumnya itu sama dengan N dikali B dikali A dikalikan dengan omega Kemudian karena besar dari GGL induksi Itu sama dengan beda tegangan diantara dua kutub GGL induksinya Maka besar dari tegangan yang berada di dalam rangkaian tersebut adalah Vmax dikali sin omega T Vmax adalah tegangan maksimum yang ada di dalam rangkaian listriknya Dikalikan dengan sin omega T Dimana omeganya adalah frekuensi sudut putaran kumarannya Satunya radian per sekund dikalikan dengan T waktunya Jika generator AC tersebut dihubungkan dengan rangkaian tertutup Tentunya akan mengalir arus listrik Nah, sekian untuk bahasan singkat mengenai sumber tegangan arus bolak-balik Sampai jumpa di subtopik selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih